Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Logos di kanal Youtube HKKBP Limo Pirman Tuhan bagi kita hari ini Jumat tanggal 21 Oktober 2021 tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 28 Demikian Pirman Tuhan Tapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus Maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia Yang telah ditaklukkan segala sesuatu di bawahnya Supaya Allah menjadi semua di dalam semua Arti dari segala sesuatu didaklukkan di bawah Kristus Adalah bahwa dengan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian Maka Yesus mengalahkan kuasa jahat dan kuasa maut Maka dengan korban salib dan kebangkitannya Yesus membebaskan manusia dan segala ciptaan dan pengaruh jahat Yesus yang telah bangkit akan datang kembali di akhir dunia nanti Untuk membangkitkan semua orang yang mati dan menghakimi orang yang hidup dan mati Orang-orang jahat akan menerima akibat dan perbuatannya di dunia Namun orang-orang benar akan dimuliakan dan dibebaskan dari segala pengaruh yang jahat Demikian tidak ada lagi penderitaan dan maut Tidak ada lagi kesusahan yang ada hanya puji-pujian dan penyembahan Kebangkitan Yesus menurut 1 Korintus 15 Ini merupakan buah sulung dari kebangkitan Itu berarti kebangkitan Yesus menjadi sebuah kebangkitan Yang hendak memberikan kita sebuah pemahaman baru tentang kebangkitan Kebangkitan Yesus itu membangkitkan iman kita Bahwa dibalik kematian jasmani Kita akan ada kebangkitan tubuh Kemuliaan menuju kehidupan yang kekal di sorga Melalui ayat diatas Rasul Petrus secara implisit menyatakan Bahwa sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita Yesus Kristus sebagai manusia sejati Mengalami penderitaan Disalibkan Mati dan dikuburkan Sebagai manusia sejati Dia dengan kealahannya yang maha agung Lahir dan hidup dalam penderitaan Dan mati hanya sekali Kemudian dia bangkit dengan segala kemuliaannya Dari antara orang mati Untuk menembus dosa manusia Sampai pada akhir jaman Sampai maranata Bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah mengalami Penganyayaan dan penderitaan Adalah karena dosa-dosa manusia Yaitu dosa yang membuat manusia Memisahkan diri dari Allah Karena bujukan si iblis Yaitu sejak manusia pertama itu Memakan buah pohon kehidupan yang dilarangnya Lalu jatuh dalam dosa Secara Alkitabia Memang sesungguhnya manusia yang sudah berbuat dosa Lalu manusia semakin menjauh dari Allah Manusia yang berbuat dosa Tidak berkuasa Menyelamatkan dirinya Dan semakin jauh Dan jauh tersesat dari Allah Oleh karenanya Anak Allah yang Maha Kudus Datang dengan rupa gambar Allah Turun ke dunia Ia menderita Dianiaya Sengsara dan menderita Kemudian ia disalibkan Mati Oleh karenanya Anak Allah yang Maha Kudus Datang dengan rupa gambar Allah Turun ke dunia Ia menderita Dianiaya Sengsara dan menderita Kemudian Ia disalibkan Mati dan dikeburkan Pada hari yang ketiga Ia bangkit dan tarik dari antara orang mati Lalu naik ke surga Dan duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dari sana Ia telah menyatakan karya besarnya Bahwa ia sudah membuat Maut dan kuasa kegelapan Bertekut lutut Di bawah Kakinya Dan karena penebusan dan penyelamatan orang-orang berdosa Semakin nyata Bagi mereka yang percaya Kepadanya Secara eksplisit Rasul Petrus menyatakan Bahwa ia adalah anak tunggal Allah Bapak Yang Maha Agung Yang berkuasa menyelamatkan semua orang benar Dan semua orang yang percaya kepada dia Dan kembali Kepada Allah Maka melalui kebangkitan Kristus Kita mengalami persekutuan dengan Allah Kita kembali Dikukuhkan sebagai manusia baru Manusia Yang menaruh seluruh totalitas hidup Bagi Allah Berarti Hidup kita adalah Hidup yang berpengharapan Salah satu perkataan Tuhan Yesus Di atas kayu salib adalah Sudah selesai Artinya Semua pekerjaan yang diberikan oleh Allah Bapak Yaitu Menanggung dosa manusia di kayu salib Dan ia Dan di kerajaan maut Dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan sempurna Kebangkitan dan perkataan Tuhan Yesus membuktikan Bahwa segala dosa kejahatan Dan pemberontakan Manusia terhadap Allah Sudah ditebus Dan kuasa iblis dan kuasa maut Sudah dikalahkan Dan ditaklukkan di bawah kaki Tuhan Yesus Dengan demikian Terbukalah jalan keselamatan Bagi setiap orang yang mau mengaku Dan percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit Dari kematian Menjadi Juru selamat manusia Yang berdosa Setelah Yesus mengalahkan segala sesuatu di bawahnya Ia pun menaklukkan dirinya di bawah Allah Ini Ketaatan Yesus sebagai anak kepada Bapaknya Kita pun sebagai anak-anak Allah Setelah kita melakukan pekerjaan yang diberikan Allah Maka kita pun Harus menaklukkan diri kita pada Allah Sebab dialah yang mengutus kita Dengan demikian Maka segala sesuatu ada di dalam kegagaman Allah Kristus telah menaklukkan kematian Dan kuasa dunia ini Karena Allah Telah memberikan kepadanya Segala kuasa dari sorga Di bumi Dia berkuasa atas segala ciptaannya Berkuasa atas segala peristiwa dan kejadian Dia berkuasa Menyelamatkan umat manusia Dari hukuman maut Atas dosa-dosanya Oleh sebab itu Marilah berserah Hanya kepada Tuhan Yesus Yang mengendalikan dia Dalam kehidupan kita sehari-hari Karena segala kuasa dunia ini Juga lah tunduk kepadanya Kebangkitan adalah Keharusan Untuk hidup kekal Tanpa kebangkitan Mustahil Ada hidup kekal Dan kebangkitan orang mati adalah mustahil Bila Kristus tidak bangkit Untuk memberikan kita hidup kekal juga Tidak seorang pun dapat memastikan dirinya bangkit Setelah mati Tapi orang percaya Bisa yakin Karena mereka tahu Yesus mampu bangkit Dari kematian Maka Dialah satu-satunya yang mampu Membangkitkan orang mati Itulah jaminan Kepercayaan Atau kebangkitan Tuhan Yesus yang bertahkan Di sorga Sudah rela Menjadikan dirinya Menjadi manusia Lalu Ia turun ke dunia Untuk menebus semua orang yang tidak benar Yaitu Untuk menembus semua orang berdosa Yang percaya kepadanya Ia berkehendak Untuk membawa manusia Yang memisahkan diri dari Allah Kembali kepada Allah Tuhan Yesus berkehendak membawa manusia Yang hidup tersesat Karena perbuatan dosanya Bahwa Dia kembali kepada Allah Bapak Di sorga Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik Bapak yang kami kenal Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kembali Tuhan Kami mengucap syukur Tuhan Atas segala pertolonganmu Di pagi hari yang indah ini Sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan Engkau terlebih dahulu Menyapa kami Dengan kebenaran Pirman-Mu Tuhan Melalui renungan Pirman di pagi hari ini Tuhan Biarlah Pirman ini Tuhan Menjadi bekal Menjadi modal Di dalam kami Melakukan aktivitas kami di hari ini Biarlah Tuhan Apa yang kami kerjakan hari ini Hanya kemuliaan Bagi namamu Kami serahkan hidup kami Hanya ke tangan Pengasihanmu Terima kasih Tuhan Amin Demikianlah Pirman Tuhan Di pagi hari ini Selamat beraktivitas Shalom Terima kasih Tuhan